Terima kasih telah menonton 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 Ya kalau saya, saya sih positif aja kalau anak saya memang tidak bersalah. Saya sangat yakin kalau anak saya tidak bersalah, pasti anak saya segera bebas. Nggak sempat ngebayangin aja ya kalau kehidupan saya ya akan seperti ini gitu. Sedih juga, ada haru, ada bahagia sih. Campur. Ya saat ini memang Pegi telah membuktikan, Pegi yang bisa merubah kehidupan kami. Saya tidak akan lupa di mana saya berasal, dari mana saya tumbuh, saya tidak akan lupa. Karena ya memang itu adalah, apa sih, awal mula saya seperti itu. Jadi saya misalkan itu tidak terlalu mematokkan, saya harus jadi ini, jadi ini. Enggak, saya hanya menyerahkan takdir yang di atas. Jadi kalau misalkan takdir saya, ada rejeki lebih bisa naik, yang lebih lagi kan rejeki. Contohnya dapat rejeki yang lebih bagus, saya akan ambil. Namun jika rejeki saya boleh ada di sekitar bangunan itu, ya saya akan tetap menjadi bangunan itu. Menakuni bangunan lah seperti itu sih. Ya tanggapan saya sih, terserah lah, terserah orang mau ngomong apa. Yang penting anak saya tidak sombong, seperti biasanya. Udah jangan dengerin omongan orang, itu aja udah. Nah, tadi juga sempat berita ke pulau penyu, itu menjadi suatu ilmu baru gak sih untuk pegi dan keluarga bahwa penyu itu seperti ini? Nah, ya untuk saya pribadi dan keluarga sih, ini adalah jadi ilmu baru. Jadi pengetahuan baru tentang, oh ya ternyata penyu itu ada yang kayak gini, oh ternyata buat duduk, kayak gini, kayak gitu. Itu adalah pengalaman baru bagi saya dan keluarga saya, seperti itu. Ya saya sangat merasa senang bisa melihat binatang-binatang yang ada di situ. Kan bagus sih, jadi saya juga lebih suka ke burung sih. Ya saya mah hanya mendukung dan mendoakan apa yang pegi lakukan. Kalau saya pribadi sih ya, karena saya kan bukan ahli di bidang perfilma atau bidang artris ya, jadi saya harus belajar dulu lah. Belajar minimal, belajar, karena apa ya, saya kan terlahir dari keluarga yang bangunan, dari kulit bangunan, jadi saya harus banyak-banyak belajar. Dan kalau misalkan dibilang siap atau enggak ya, saya kembali lagi, saya serahkan lagi semuanya sama takdir yang datas. Kalau misalkan takdir yang datas bilang bahwa saya harus jadi ini, kun-koyakun kan saya insya Allah saya bakal belajar untuk disiap-siap. Sehat perjuangan pegi, pegi berjuang sekuat tenaga demi keluarganya. Apa sih yang selalu ibu-ibu bawel ke pegi ini? Ya kalau saya sih selalu bawel. Kalau pegi, apa ya, yang enggak menurut saya enggak ini aja, pasti saya bawelin. Yang pegi yang ngelakuin yang ini aja lah, yang pokoknya yang enggak saya seneng tuh, pasti saya bawelin gitu. Ya contohnya seumpama kan pegi kalau main HP kan lama tuh, pegi udah jangan main HP, terus ini masih main terus tuh, yaudah saya emat terus, ngomelin terus sebelum berhenti ya. Pasti semua yang buat, setiap anak pasti saya emat sama orang tua aja, terutama kepada ibu. Kalau pegi kayaknya belum terlihat deh ganjen-ganjennya, tapi enggak tahu, barangkali ditutupin ya enggak tahu. Tapi kayaknya sih dilihat-lihat enggak ada sih ganjen-ganjen, ya enggak tahu sih. Tapi kalau dari ibu sendiri udah enggak sabar enggak sih ngelak ke pegi ini? Ya saya emat apa sih, terserah pegi aja lah. Kalau pegi mau ya sok nikah, kalau pegi ya tergantung pegi lah, saya emat tergantung pegi aja. Pekisindirik.